Unrivalet Medicine God Season 132 Bab 1321, berbagi WLNY Di rumah keluarga Wang, wajah Wang Lingbo dipenuhi awan gelap. Dia tidak berharap bahwa elder keempat secara pribadi membuat langkah sebenarnya gagal membunuh Ye Yuan. Tentang kekuatan penatua keempat, dia terlalu jelas. Meskipun Luo Jian dikenal sebagai pendekar pedang nomor 1 Myriad Treasure Tower, di depan Fort Elder, itu sama sekali tidak cukup untuk dilihat. Namun, elder keempat sebenarnya gagal. Jika dia tidak menunggu sampai kedua orang itu datang, lupakan saja. Tetapi penatua keempat benar-benar menoleh ke keluarga untuk meminta bantuan. Itu menjelaskan bahwa mereka pasti bertukar pukulan sebelumnya. Hasilnya adalah kedua orang itu melarikan diri. Hal ini jelas sangat merepotkan. Kalau tidak, penatua keempat benar-benar tidak akan berpaling kepada keluarga untuk meminta bantuan. Hanya saja Wang Lingbo tidak bisa mengetahuinya tidak peduli apa, seorang Luo Jian ditambah Ye Yuan, atas dasar apa untuk dapat membuatnya begitu sulit bagi penatua keempat. Lingbo, untuk apa kita berdua berteman dengan teman lama? Seorang penatua kurus berjalan ke. Itu adalah penatua kedua keluarga Wang, Wang Yu Tao. Di belakangnya bahkan mengikuti seseorang. Tepatnya adalah penatua ketiga keluarga Wang, Wang Yu Min. Kedua orang ini sama-sama ahli besar groto mendalam. Kekuatan mereka bahkan setingkat di atas Wang Yu Gan. Saat Wang Lingbo melihat dua orang, dia menceritakan urusan Ye Yuan dengan tergesa-gesa. Pak Aman, jika kita membiarkan anak ini terus tumbuh, kemungkinan akan sangat sulit bagi keluarga Wang saya untuk memiliki pijakan di kota Jewel Hill lagi. Pak Aman, silakan ambil tindakan. Anda harus menebang bocah ini di Yin Winden, kata Wang Lingbo dengan ekspresi serius. Mendengar urutan peristiwa dari masalah ini, Wang Yu Tao juga memiliki ekspresi serius ketika dia berkata, meskipun kota Jewel Hill kita adalah wilayah kaisar surga Fufeng, ketenaran kaisar langit harta milik segudang harta terlalu besar. Kita dapat menekan menara harta karun miriat dan berjuang untuk keuntungan terbesar, tetapi kita tidak bisa benar-benar kehilangan semua kesopanan dengan mereka. Tapi Ye Yuan ini memang tidak bisa dibiarkan hidup. Kali ini, ini adalah waktu terbaik untuk membunuhnya. Wang Lingbo menganggup dan berkata, saya juga berpikir begitu. Begitu dia kembali ke Jewel Hill City, atau yang Rui mengetahui tentang masalah ini, kita tidak akan memiliki cara untuk bergerak lagi. Petik 2 Wang Yu Tao berkata, Alter, mari kita pergi melalui masalah dan melakukan perjalanan, dan menghilangkan orang yang merepotkan ini untuk keluarga Wang. Aku akan mendengarkan saudara kedua. Wang Yu Min tidak banyak bicara dan singkat pada intinya. He, apa kamu sudah mati? Duduk dan biarkan aku melihatnya jika kamu tidak mati. Petik 2 Melihat Luo Jian membuka kedua matanya, sebuah batu besar di hati Ye Yuan akhirnya mendarat. Mengalami hidup dan mati, Ye Yuan juga menurunkan pengawalnya ke arah Luo Jian. Ketika berbicara, itu juga menjadi jauh lebih santai. Dia tahu bahwa Luo Jian sudah tidak dalam bahaya. Itu sebabnya dia berbicara seperti itu. Saat ini, waktu satu bulan sudah berlalu sejak meninggalkan kota. Untuk mengobati luka Luo Jian, Ye Yuan mengeluarkan biaya besar. Pil obat penyembuhan tingkat dewa yang disulingnya juga cukup banyak abis. Efek pil define penyembuhan tier 1 tingkat rendah masih sedikit minor pada luka Luo Jian. Oleh karena itu, Ye Yuan hanya bisa menggunakan angka untuk menebusnya. Untungnya, Ye Yuan penuh dengan pil obat kelas dewa padanya. Efek obatnya sangat kuat. Begitulah cara menyelamatkan hidup Luo Jian. Jika yang lainnya terluka parah, mereka akan mati tanpa keraguan. Luo Jian mengertakkan gigi dan memaksa dirinya untuk duduk, menatap Ye Yuan dengan takjub. Kamu yang menyelamatkan aku. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, apakah masih ada orang lain di sini? Tapi lukaku, Luo Jian sangat jelas tentang lukanya. Ketika dia menderita luka parah dengan Wang Yu Gan saat itu, dia sudah bertekad untuk mati. Dia ingin sekali melukai Wang Yu Gan dengan kematian sebagai harga dan menciptakan kesempatan bagi Ye Yuan untuk melarikan diri. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata setengah bercanda, antara kamu dan aku seharusnya tidak memiliki hubungan hidup dan mati seperti itu, kan? Kamu dengan bodohnya binasa bersamanya. Petik 2 Luo Jian berkata, aku berhutang tower-tower seumur hidup. Dia membuatku melindungimu dengan segala cara. Jika aku mati, hidup ini akan dikembalikan padanya. Petik 2 Ye Yuan tertawa dan berkata, apakah hidupmu begitu tidak berharga? Sekarang, Anda juga sudah mati sebelumnya, dan kemudian saya telah membantu Anda mengembalikan hidup Anda kepadanya. Petik 2 Luo Jian tersedak, samar-samar merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi tidak tahu bagaimana dia harus membantah. Kali ini, dia memang melakukan perjalanan ke dan dari gerbang neraka. Kata-kata Ye Yuan tidak punya masalah, itu terdengar agak aneh. Huhu, bercanda, jangan terlalu banyak berpikir. Cedera Anda baru saja sembuh, Anda masih perlu banyak istirahat. Tapi kami sudah menunda waktu yang sangat lama. Kita hanya bisa dengan enggan naik ke jalan, Ye Yuan menepuk bahunya dan berkata sambil tersenyum. Ye Yuan tahu bahwa orang ini adalah teka-teki. Memukul dengan batang bambu tidak bisa memaksa keluar, sangat membosankan. Tapi pria ini memang cukup setia, mempertaruhkan nyawanya untuk kebaikan saat itu. Orang seperti ini layak untuk dikenali. Luo Jian mengerutkan kening dan berkata, kamu menyelamatkan saya, lalu bagaimana dengan Wang Yu Gan itu? Ye Yuan memikirkannya dan berkata, dia tidak terluka ringan juga. Tetapi untuk memulihkan kekuatannya, perlu waktu lebih dari setengah bulan juga. Pada saat ini, dia mungkin sudah berada di jalan ke Yin Win dan untuk memblokir kita. Tatapan Luo Jian berubah niat, dengan tajam menangkap beberapa informasi dari kata-kata Ye Yuan. Dia tahu kekuatan pedangnya, meskipun kuat, itu sama sekali tidak fatal. Beristirahat selama beberapa hari, dan itu pada dasarnya sudah bisa pulih. Tapi Ye Yuan mengatakan bahwa dia membutuhkan waktu lebih dari setengah bulan untuk pulih. Mungkinkah pedangnya menikam titik kritis? Atau, itu disebabkan oleh Ye Yuan? Berpikir kembali, dia ditembus pada tombak panjang. Jika Ye Yuan tidak bergerak, itu benar-benar mustahil untuk menyelamatkannya. Luo Jian terkejut dengan penilaiannya ini. Bahkan jika Wang Yugan terluka parah olehnya, dia juga sama sekali bukan yang Ye Yuan bisa sakiti. Namun, apa yang sedang terjadi? Groto mendalam tahap awal mampu merusak Grand Groto mendalam. Luo Jian langsung merasa bahwa dia agak bingung. Hei, memikirkan apa, Ye Yuan menepuk Luo Jian yang bingung. Luo Jian tiba-tiba kaget bangun, tetapi berkata, gunung kami sudah terbunuh oleh Wang Yugan, bagaimana caranya? Ye Yuan berkata sambil tersenyum, itu mudah. Kamu tunggu aku di sini, aku akan segera kembali. Petik 2. Sosok Ye Yuan bergerak cepat, menghilang dalam visi Luo Jian dalam sekejap mata. Sekitar satu jam berlalu, Luo Jian tiba-tiba terkejut. Debu menendang dari kejauhan. Dua aura kuat berlari ke sisi ini. Kedua aura ini adalah aura binatang buas. Luo Jian telah lama menemukan bahwa tempat ini berdekatan dengan miriat bis forest. Itu terlalu normal untuk memiliki binatang suci abis. Dalam kondisi saat ini, tidak mungkin untuk berurusan dengan binatang surgawi. Luo Jian baru saja hendak berbalik dan berlari, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa satu binatang iblis, seseorang benar-benar naik di sana. Ye Yuan. Orang ini menggunakan satu jam dan menjinakkan dua binatang suci. Bola mata Luo Jian menatap seperti piring lebar. Dia tidak berpikir bahwa metode yang dikatakan Ye Yuan sebenarnya adalah ini. Ini adalah dua Cloud Soul Sound Rending Leopard. Kecepatan mereka sangat cepat, tiba di depan Luo Jian dalam sekejap mata. Salah satu dari Cloud Soul Sound Rending Leopard adalah tepatnya yang mengepung Ye Yuan terakhir kali. Baru saat itu, apakah Luo Jian tiba-tiba ingat bahwa Ye Yuan pernah berkata sebelumnya apapun binatang penjinakan seni di keluarga Wang? Di belakang itu, Ye Yuan bahkan mengungkapkan tekanan naga. Dengan cara ini, garis keturunan ras naga di tubuh Ye Yuan pasti sangat kuat. Luo Jian tiba-tiba menemukan bahwa rahasia pada Ye Yuan terlalu banyak. Heh, masing-masing satu. Mereka jauh lebih nyaman untuk dikerjakan dibandingkan dengan naga-naga terbang. Ye Yuan berkata sambil tertawa keras. Bab 1322, sungguh-sungguh memblokir jalan. Kamu bertiga, datang ke sini. Seorang seniman bela diri yang tampak sedang berteriak kepada tiga seniman bela diri yang akan memasuki Yin Winden. Ekspresi ketiga seniman bela diri itu berubah. Artis bela diri yang memimpin berkata dengan sedih, untuk apa? Penjaga itu berteriak dengan dingin. Kamu bertiga, letakkan telapak tanganmu di atasnya. Huh, siapa kalian semua? Anda meminta kami untuk meletakkan, dan kami akan meletakkan. Jika kamu tidak menaruh, maka kami akan membantu kamu menaruh. Lelucon yang luar biasa. Kami bertiga bersaudara telah memasuki Yin Winden dan ini tidak kurang dari seratus kali, dan belum pernah melihat permintaan kasar seperti itu. Siapa kalian? Sampai berani jadi sombong. Petik 2 Siapa kami? Kalian semua tidak perlu peduli. Cukup patuhi, itu akan berhasil. Petik 2 Lalu bagaimana jika, kita tidak melakukannya? Tak lama, ketiga orang itu dengan patuh menempelkan telapak tangan pada instrumen itu. Segera, instrumen mengeluarkan lampu hijau. Penjaga itu menembak mereka bertiga dengan pandangan dingin dan berkata, Scrum, jika kamu melakukannya sejak lama, tidakkah kamu akan menghilangkan rasa sakit fisik. Tiga orang itu tidak berani membantah, pergi dengan marah. Pada saat ini, lebih dari 10 orang dikumpulkan di luar Yin Winden, seperti pos pemeriksaan yang didirikan. Semua yang ingin memasuki Yin Winden harus melalui pemeriksaan instrumen itu. Kelompok penjaga ini tentu saja adalah pria keluarga Wang setelah berganti pakaian. Tindakan sombong seperti itu, mereka secara alami tidak berani mengakui bahwa mereka adalah anggota keluarga Wang. Saudara kedua, apakah metode ini dapat diandalkan? Bagaimana jika bocah itu melihat barisan kami dan ketakutan? Wang Yugan bertanya pada Wang Yutao. Wang Yutao berkata dengan dingin, tenang, Yumin memotong jalannya kembali. Kecuali dia tidak ingin Night Will Grass, jika tidak, dia pasti harus memasuki Yin Winden. Pertama kali yang dilakukan bocah itu ketika meninggalkan pengasingan adalah menemukan negeri orang mati. Ini menunjukkan bahwa tempat ini sangat penting baginya, dia pasti akan datang. Petik 2 Wang Yugan berkata, saya khawatir, tidak tahu apa reaksi yang Rui akan memiliki jika dia tahu tentang masalah ini. Wang Yutao tertawa dingin dan berkata, heh, jika dia sudah mati, apa reaksi yang dia miliki? Masukkan hatimu kembali ke perutmu. Kami mengatur banyak penjaga tersembunyi di sepanjang jalan, dan bocah itu mendapat 2 Cloud Soul Sound Rending Leopard sebagai tunggangan dari tidak tahu kemana dan sudah menuju ke sini. Tapi, anak itu memang cukup merepotkan. Penjaga tersembunyi kami baru saja menemukannya dan sudah dibuang. Wang Yugan sangat merasakan hal itu juga dan berkata, ya, saya juga tidak berpikir bahwa anak itu bukan hanya ahli alkimia, tetapi dia juga seorang ahli seni bela diri. Jika bukan karena wilayahnya terlalu rendah, aku mungkin tidak bisa melihat saudara kedua lagi. Petik 2 Memikirkannya sekarang, Wang Yugan juga merasa takut yang tersisa. Luo Jian dan Ye Yuan mungkin jauh melebihi imajinasinya. Pada saat itu, dia tahu bahwa dia kemungkinan besar tidak bisa mengurus kedua orang ini sendirian, itulah sebabnya dia akan mencari bantuan dari keluarga. Wang Yutao datang dengan sangat cepat dan bahkan membawa artefak surgawi mendalam model tambahan, sebuah spektroskop. Spektroskop ini mampu mengidentifikasi jiwa suci seniman bela diri itu. Selama ada item yang digunakan pihak lain sebelumnya, itu akan dilakukan. Hal ini secara alami karena takut bahwa Ye Yuan akan mengubah penampilannya dan lewat. Di balik tumpukan puing, kepala dua orang tertunduk. Ekspresi Luo Jian sungguh-sungguh saat dia berkata, keluarga Wang meletakkan jaring yang tak terhindarkan, hanya menunggu kita untuk bertabrakan dengan ujung tombak. Tidak menyangka bahkan spektroskopnya pun digunakan. Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata, untuk membunuhku, keluarga Wang benar-benar mengeluarkan barisan besar-besaran, benar-benar sangat memikirkan Ye ini. Luo Jian melihat ekspresi acuh tak acuh Ye Yuan dan tidak bisa menahan untuk mengatakan dengan muram, kamu masih bisa tersenyum. Penjaga tersembunyi yang kami buang di sepanjang jalan sudah tujuh atau delapan dari mereka. Saya rasa mereka seharusnya sudah menebak bahwa kita sudah sampai di sini. Petik 2 Berbicara tentang ini, Luo Jian terkesan oleh Ye Yuan secara maksimal. Sepanjang jalan, semua penjaga yang tersembunyi semua ditemukan oleh Ye Yuan. Tidak peduli seberapa tersembunyi orang-orang itu bersembunyi, mereka semua tidak bisa melarikan diri dari pemandangan misterius Ye Yuan. Orang ini benar-benar aneh. Jika bukan karena kasus ini, keluarga Wang mungkin akan menunggu di sini dengan harapan bahwa seekor kelinci akan bunuh diri dengan menabrak batang pohon, tetapi langsung pergi untuk mengelilingi dan menekan. Justru karena mereka menghabisi para penjaga yang tersembunyi itu, mereka bisa diam-diam bersembunyi di sekitar Ye Yuan dan... Huhu, kenapa aku tidak bisa tersenyum? Aku benar-benar tidak takut hal-hal meledak. Karena mereka datang untuk membunuhku, mereka harus bersiap untuk dibunuh olehku. Ye Yuan berkata sambil tertawa. Counterkill, apakah kamu bercanda? Terakhir kali Wang Yugan tidak siap, itulah cara kami berhasil. Kali ini, dia bahkan memanggil Wang Yutau. Kekuatan Wang Yutau bahkan setingkat di atas Wang Yugan. Ye Yuan, lebih baik kita kembali ke Jewel Hill City dan mencari bantuan dari Tower Lord. Sepanjang jalan, Luo Jian sendiri juga tidak menyadari bahwa kata-katanya dengan Ye Yuan menjadi lebih dan lebih. Dia masih Luo Jian yang tidak berperasaan. Tetapi menghadapi Ye Yuan, dia tidak bisa tidak berperasaan apapun yang terjadi. Persaudaraan yang terbentuk setelah berbagi hidup dan mati begitu ajaib. Mendengar kata-kata Luo Jian, Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, sudah terlambat. Selain itu, kembali untuk mendapatkan bantuan sekarang, itu pasti akan menjadi apa yang keluarga Wang harapkan. Jika dugaan saya benar, jalan kembali sudah lama terpotong oleh mereka. Dipotong bukan poin utama, poin utamanya adalah Ye Yuan benar-benar tidak mampu untuk menunda. Awalnya, ada waktu kurang dari tiga bulan lagi. Sekarang, satu setengah bulan sudah digunakan di sepanjang jalan, dan hanya waktu satu bulan yang tersisa. Ini kesana kemari, dia bisa menunggu, tapi Mu Ling Sui tidak bisa. Ekspresi Luo Jian berubah, dan dia berkata, jadi, lalu bagaimana? Ye Yuan berkata, luka Anda belum sepenuhnya pulih. Temukan tempat untuk bersembunyi dan menunggu saya di luar. Saya akan masuk sendiri. Benar-benar tidak. Mengesampingkan bahwa Anda tidak dapat menghapus keluarga Wang, rintangan itu, bahkan jika Anda membersihkannya, roh-roh jahat di dalam juga bukan apa yang dapat Anda tangani. Saya tahu bahwa kekuatan Anda jauh lebih kuat daripada yang terlihat di permukaan, tetapi roh-roh jahat di Yin-Win, dan ini jauh lebih kuat dari yang Anda bayangkan. Luo Jian segera menolak saran ini. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tenang, mungkinkah aku akan mengirim diriku sendiri ke kematian. Sebaliknya, Anda percaya bahwa pengkhianat muncul di menara harta karun miriat sekarang, kan? Ekspresi Luo Jian sangat buruk. Dia tidak berharap kata-kata Ye Yuan benar-benar tepat sasaran. Ingin memanfaatkan spektroskopi, pasti ada benda yang digunakan orang itu sehari-hari. Sangat jelas, jika tidak ada staf internal miriat Tracer Tower, spektroskopi ini tidak memiliki cara untuk digunakan sama sekali. Mampu mendapatkan barang-barang Ye Yuan dan Luo Jian sehari-hari, posisi orang ini di miriat Tracer Tower cukup tinggi. Luo Jian menggertakan giginya dan berkata, jika aku mencari tahu siapa itu, aku pasti akan merobek-robeknya anggota badan. Luo Jian adalah tipe yang langsung, menghadapi lawan, dia bisa membuang nyawanya. Tapi, jika dia ditikam sendiri, dia benar-benar akan dirugikan. Awalnya, perjalanan ini bisa tenang dan tenang, yang akan berharap bahwa begitu banyak peristiwa tak terduga akan ditambahkan. Jika bukan karena Ye Yuan, dia sudah akan mati sekarang. Ye Yuan menepuk pundaknya dan berkata sambil tersenyum, tenang, Anda pasti akan memiliki kesempatan. Ketika kita kembali ke Menara Harta Karun Miriat, kita secara alami harus menyelesaikan skor ini dengan benar. Saya pergi. Luo Jian mengangkat kepalanya dan melihat, murid-muridnya tanpa sadar menyusut. Dia menemukan bahwa daging di wajah Ye Yuan mengeluarkan serangkaian transformasi aneh, dan dia benar-benar menjadi orang lain. Pada saat yang sama, seluruh disposisi Ye Yuan juga mengalami transformasi besar-besaran, hampir sama dengan para seniman bela diri yang memasuki Yin Winden. Bab 1323, Pecah Spektroskopi Luo Jian tersenyum pahit dan berkata, tidak ada gunanya. Kecuali jika Anda dapat menyamarkan jiwa surgawi, jika tidak, bahkan jika keterampilan mengubah wajah Anda lebih kuat, itu tidak dapat bersembunyi dari spektroskopi juga. Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata, kamu hanya menonton. Selesai berbicara, Ye Yuan melangkah ke arah pos pemeriksaan keluarga uang seperti ini. Berhenti, ketika seorang penjaga rumah melihat Ye Yuan datang, dia segera menghentikannya. Ye Yuan memiliki ekspresi panik saat dia berkata, kamu, apa yang ingin kalian semua lakukan? Saya, saya tidak memiliki batu esensi surgawi pada saya. Penjaga rumah melotot dan berkata, siapa yang mau batu esensi surgawi Anda? Pergi, taruh tanganmu di instrumen itu. Petik 2. Ah, oh oh, itu mudah, itu mudah. Ye Yuan tidak ragu sedikitpun, segera berlari mendekat dan meletakkan telapak tangannya di atasnya. Di tengah puing-puing, Luo Jian menatap adegan ini tanpa berkedip, hatinya melompat ke tenggorokannya. bagi Luo Jian, dia belum pernah mengalami insiden yang membuatnya berdebar dengan kecemasan dan ketakutan seperti ini sebelumnya. Tiba-tiba, tatapannya berubah menjadi niat, dan dia mengungkapkan pandangan keraguan. Spektroskop, benar-benar mengeluarkan lampu hijau. Ini, bagaimana ini mungkin? Luo Jian bergumam pada dirinya sendiri, tercengang dengan takjub oleh adegan ini. Dia belum pernah melihat sebelumnya bahwa spektroskop akan gagal. Di dalam lautan kesadaran Yeyuan, datang dengusan dingin menghina Dasles. Seolah menggunakan spektroskop ini untuk memeriksa jiwa surgawi Yeyuan adalah hal yang sangat menghina baginya. Mereka yang berprofesi sama adalah musuh, kata-kata ini sama sekali tidak salah. Siapa dia? Dasles. Itu adalah leluhur dari bermain dengan jiwa surgawi. Artefak surgawi yang mendalam belaka benar-benar tidak memadai untuk dilihat ketika ditempatkan di hadapannya. Di depan harta roh Empyrean, spektroskop ini juga tidak jauh berbeda dengan mainan anak-anak. Haha, orang-orang ini juga tidak tahu bahwa aku masih memiliki keilahian yang hebat seperti kamu pada saya. Yeyuan diam-diam menghujani Dasles dengan sanjungan. Dasles mendengus dingin dan berkata, sampah seperti itu, jika orang tua ini ingin itu menjadi hijau, itu akan menjadi hijau, membuatnya menjadi biru, itu harus menjadi biru, membuatnya menjadi kuning, masih harus menjadi kuning. Tidak lama setelah Yeyuan memasuki Yin Winden, ada sekelompok seniman bela diri lain yang ingin memasuki Yin Winden. Seperti biasa, mereka secara alami dihentikan oleh keluarga Wang. Tetapi ketika seniman bela diri pertama meletakkan tangannya di atasnya, hal aneh terjadi. Biru, itu dia. Penjaga rumah itu berteriak keras dan hendak mengambil tindakan. Artis bela diri itu memiliki pandangan kosong, sama sekali tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Kakak sulung ini, apakah Anda semua salah? Kami tujuh bersaudara dikenal sebagai, pahlawan angin tujuh Yin, yang bermain-main di Yin Winden sepanjang tahun. Bagaimana saya bisa menjadi orang yang aneh, tidak temukan. Seniman bela diri itu juga telah melihat sebelum tontonan besar. Dia tidak menyerang tetapi membuka mulutnya untuk menjelaskan tanpa tergesa-gesa. Iya, tuan ini, kami tujuh bersaudara juga dianggap memiliki ketenaran kecil di Jewel Hill City. Cukup banyak orang yang mengenali kami, apakah Anda semua salah? Kata orang lain di antara tujuh orang. Heh, bagaimana mungkin spektroskopi mendeteksi apa yang salah? Menyerah dengan patuh tanpa perlawanan. Kata penjaga rumah. Orang-orang keluarga Wang sudah mengepung pahlawan tujuh angin Yin pada saat ini. Selama mereka berani bergerak, mereka akan segera bergerak untuk menghancurkan mereka. Melihat spektroskop menjadi biru, Wang Yu Tao dan Wang Yu Gan juga sangat bersemangat. Tetapi mendengar penjelasan seniman bela diri itu, dia tidak bisa menahan diri untuk menjadi agak curiga. Nama pahlawan Yin Win 7, Wang Yu Tao benar-benar pernah dengar sebelumnya. Kekuatan tujuh orang ini, mereka tidak lemah. Mereka bermain-main di Yin Win dan sepanjang tahun, dan bahkan menjual harta alam kepada keluarga Wang sebelumnya. Bos Yin Win 7 Hero S, Chang Liang, berkata dengan hati-hati, Tuan ini, jangan menyerang dulu. Mungkin, benar-benar ada yang salah dengan spektroskop. Penjaga rumah baru saja akan berbicara ketika Wang Yu Tao membagi kerumunan dan masuk. Dia memandang Chang Liang dan berkata dengan alis yang dirajut dengan erat, Kamu Bos Yin Win 7 Hero S, Chang Liang. Saat Chang Liang mendengar, dia sangat gembira dan buru-buru berkata, Tepat sekali. Tuan ini, kami tujuh bersaudara memeriksa hati kami bahwa kami tidak pernah menyinggung yang mulia sebelumnya, saya ingin tahu ini. Alis Wang Yu Tao berkerut lebih erat, dan dia berkata, Keletakan tanganmu di atasnya lagi dan coba. Chang Liang tahu bahwa yang di depannya ini tangguh dan tidak berani untuk tidak patuh, meletakkan tangannya di atasnya sesuai kata-katanya. Warna hijau, Ekspresi Chang Liang mengendur, dan dia berkata dengan tangan tergenggam, Yang mulia, memang sebuah kesalahan, kan? Wang Yu Tao mengabaikannya dan berkata kepada enam orang lainnya, Kalian semua meletakkan tangan di atasnya. Beberapa orang saling bertukar pandang. Chang Liang memelototi dan berkata dengan suara rendah, Masih bingung untuk apa. Tidak mendengar apa yang dikatakan Tuan ini. Kenam orang itu terkejut dan cepat-cepat meletakkan tangan mereka di atas spektroskopi satu per satu. Warna kuning. Warna ungu. Warna biru. Warna biru. Warna merah. Masing-masing yang mengenakannya, corak Wang Yu Tao menjadi lebih gelap. Keringat dingin Chang Liang mengucur di samping, takut membuat Tuan ini marah. Jelas, Yang ini sudah mencapai ambang letusan. Dia hanya berharap untuk tidak terlibat dalam bencana karena orang lain. Yang terakhir meletakkan tangannya di atasnya. Ekspresi Wang Yu Tao menjadi lebih menarik. Berbagai warna cahaya berkedip tanpa henti dan benar-benar memancarkan cahaya multiwarna. Puci. Tiba-tiba, awan asap biru memancar dari spektroskop. Hancur. Lingkungan sekitar sunyi senyap, tidak ada yang berani berbicara. Anggota terakhir dari Yin Win 7 Hero S ketakutan sampai dia gemetar, benar-benar tidak mengerti apa yang terjadi. Bab 1324, Provokasi Ye Yuan Ini, apa yang terjadi? Wang Yu Gan menatap dengan heran, tidak yakin mengapa spektroskopi yang sangat bagus itu bisa terjadi. Tapi ekspresi Wang Yu Tao berubah, dan dia tiba-tiba berbalik, melihat ke arah Yin Win Den. Sial, pasti pang itu barusan. Kami semua tertipu olehnya. Petik 2 Wang Yu Tao bereaksi dengan sangat cepat, geram sampai dia membenturkan dadanya dan menginjak kakinya. Namun, sudah terlambat. Ye Yuan saat ini sudah lama hilang. Yin Win Den meluas ke segala arah, ingin menangkap Ye Yuan terlalu sulit. Kakak kedua, apa yang sedang terjadi? Wang Yu Gan belum bereaksi dan bertanya. Wajah Wang Yu Tao jatuh, dan dia berkata, jika saya tidak salah menebak, spektroskopi ini pasti dimanjakan oleh pang yang masuk sebelumnya. Pang itu pastinya Ye Yuan setelah mengubah penampilannya. Petik 2 Wang Yu Gan tertegun dan berkata, itu tidak mungkin, bukan. Ketika spektroskop sedang menguji, dia jelas-jelas berwarna hijau. Petik 2 Wang Yu Tao meliriknya seperti melihat pada orang idiot dan berkata, masih spektroskopi. Spektroskopi ini hanya lelucon di depan anak itu. Tidak tahu metode apa yang digunakan pang, memecahkan spektroskopi. Dia memprovokasi kita di sini. Petik 2 Wang Yu Tao sangat marah dan ingin menelan Ye Yuan sepenuhnya. Tidak hanya orang ini menyelinap keluar dari bawah kelopak mata mereka, ia bahkan mematahkan artefak surgawi mendalam keluarga Wang. Meskipun tempat ini adalah dunia heaven span, artefak surgawi yang mendalam, hal semacam ini, sama sekali tidak baik. Pembangkit listrik dewa alam rata-rata tidak memiliki artefak surgawi sama sekali. Esensi surgawi mendalam yang biasa juga bernilai setidaknya beberapa ratus ribu batu esensi surgawi tingkat rendah juga. Dan spektroskop ini milik artefak surgawi tipe bantu. Harganya bahkan lebih konyol, dekat dengan sejuta batu esensi surgawi tingkat rendah. Mendengar Wang Yu Tao berkata begitu, Wang Yu Gan akhirnya sadar. Memikirkan hal itu, jelaslah bahwa kemungkinan ini adalah yang terbesar. Kakak kedua, maksudmu bocah itu dengan sengaja mematahkan spektroskop untuk membuat kita jijik. Jika tidak, dia jelas bisa masuk ke dalam diam-diam, tetapi memecahkan spektroskop. Dia jelas mengatakan kepada kita bahwa dia sudah masuk, dan bahwa jika Anda semua memiliki kemampuan, datang dan tangkap saya. Apa ini jika itu tidak mengejek kita? Wang Yu Tao berkata dengan marah. Kemarahan adalah kemarahan, tetapi Wang Yu Tao masih sangat terkejut di dalam hatinya. Spektroskop itu bukan apa yang bisa dirusak siapapun. Bahkan jika Anda membiarkan pembangkit tenaga listrik Heaven Glimpse Deity Realm datang, itu juga tidak mungkin baginya untuk merusak spektroskop dalam keadaan tidak membuat suara. Selain itu, memecahnya-memecahnya, spektroskop ini benar-benar berubah menjadi segala macam warna. Jika bukan karena tujuh orang datang sekaligus, mereka mungkin telah membuat kesalahan besar hari ini. Ini. Kakak kedua, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Wang Yu Gan juga agak bingung. Dia menemukan bahwa metode Ye Yuan muncul dalam aliran tanpa akhir, dia seperti landak, membuat mereka tidak bisa menggigit. Penilaian paling awal keluarga Wang Atas Ye Yuan adalah bahwa bakat pemurnian pilnya sangat tinggi. Tetapi tidak menyangka bahwa dia juga memiliki bakat menakutkan dalam seni bela diri. Terlebih lagi, dia bahkan tampaknya memiliki ikatan yang sangat dalam dengan ras iblis. Lawan seperti itu benar-benar membuat kepala mereka sakit sampai ke titik ekstrim. Wang Yu Tao melotot tajam, sambil menatap Yin Win Seven Hero S, dia meraung, apa yang kamu lihat? Masih belum mencambukku. Petik 2. Chang Liang dan yang lainnya berperilaku seperti diberi amnesti, melarikan diri seperti kepulan asap. Chang Liang ini adalah pembangkit tenaga listrik groto mendalam tingkat menengah juga, kekuatannya tidak biasa. Tetapi di depan Wang Yu Tao, itu tidak cukup untuk melihat sama sekali. Bagaimana dia berani memprovokasi pihak lain? Kakak, apa yang terjadi di sini? Sepanjang jalan, seorang saudara bertanya kepada Chang Liang. Chang Liang melihat bahwa mereka telah berjalan jauh, itu sebabnya dia berkata dengan lembut, keluarga Wang tidak tahu siapa. Tapi tidak tahu kenapa, dia merokok. Dia tidak hanya lolos, dia bahkan memecahkan spektroskop mereka. Anda berkata, bisakah mereka tidak marah? Semua orang terikat lidah ketika mereka mendengar. Kakak, bagaimana Anda tahu itu adalah keluarga-keluarga Wang? Chang Liang berkata, hei, aku pernah bertemu Wang Yu Tao sebelumnya. Tapi kami karakter minor, dia tidak ingat saya, itu saja. Petik 2. Ya ampun, keluarga Wang mengeluarkan garis besar dan bahkan menyebarkan spektroskopi, bertanya-tanya siapa yang mereka tangkap. Secercah kecemerlangan melintas di mata Chang Liang, dan dia berkata dengan senyum dingin, hehehe, siapa lagi yang bisa mereka tangkap? Jika saya tidak salah menebak, kemungkinan besar alkemis tamu Miria Treasure Tower yang baru naik. Untuk bisa membuat keluarga Wang mengangkat senjata seperti itu, hanya ada dia. Benar-benar tidak tahu apa latar belakang yang dimiliki oleh alkemis tamu ini, tidak hanya keterampilan alkimiannya yang tak tertandingi, ia bahkan dapat benar-benar merusak spektroskop tanpa diketahui dewa dan hantu. Benar-benar luar biasa. Ternyata, Chang Liang telah berpura-pura tidak tahu selama ini. Dia sudah lama tahu bahwa pihak lain adalah orang-orang keluarga Wang dan bahkan menduga bahwa mereka ada di sini untuk menangkap Yeyuan. Seniman bela diri semacam ini yang terjun di bagian bawah jauh lebih bijaksana dan licin daripada orang biasa. Jika mereka mengekspos warna asli keluarga Wang sebelumnya, mereka mungkin tidak akan memiliki cara untuk hidup kembali. Tetapi pada saat ini, Chang Liang dipenuhi dengan kekaguman terhadap Yeyuan, orang yang belum pernah ia temui. Untuk bisa bermain-main dengan seluruh keluarga Wang di telapak tangannya, ada kemungkinan hanya dia, kan? Yang Rui dan Wang Family dari Myriad Treasure Tower telah berjuang begitu lama dan tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Tapi jujur saja, pil esens surgawi yang disempurnakan oleh alkemis itu, benar-benar tidak ada hubungannya dengan kualitas. Ini jauh lebih baik daripada keluarga Wang. Kata saudara laki-laki lain. Chang Liang menganggup dan berkata, saya juga membeli beberapa dengan menarik senar terakhir kali, kualitasnya memang luar biasa. Jika bukan karena kasus ini, keluarga Wang juga tidak akan mengalami masalah besar. Jika saya adalah Wang Lingbo, saya juga ingin menghilangkan untuk selamanya. Baru ketika dia melihat Chang Liang dan yang lainnya pergi, Wang Yu Tao berkata dengan dingin, Yu Gan, segera beritahu Yu Min, suruh dia bergegas ke Yin Win dan dia akan menjaga di luar, kita akan semua masuk. Bukankah dia memprovokasi kita? Maka orang tua ini akan membiarkan dia melihat harga memprovokasi keluarga Wang. Huh, petik dua. Memasuki dan angin Yin, Ye Yuan merasakan serangkaian tiupan angin Yin dari dasar gua, membuatnya tanpa sadar bergidik. Dia buru-buru memutar kekuatan garis keturunannya, langsung memblokir hembusan angin Yin di luar. Vitalitas ras naga sangat kuat, agar angin Yin biasa ingin merusak Ye Yuan, itu benar-benar tidak dapat dilakukan. Di pinggiran ini, seniman bela diri manusia yang masuk dan keluar benar-benar beberapa. Tapi semakin jauh Anda melangkah, semakin sedikit orang. Tiba-tiba, ada jeritan melengking. Roh jahat bergegas keluar dari sudut, menggigit Ye Yuan. Gigitan roh jahat menargetkan jiwa surgawi, sangat sulit untuk dilawan. Ketika pemula memasuki Yin Winden, jika mereka tidak memiliki veteran yang memimpin, sangat mudah untuk jatuh hati. Tapi ketika Ye Yuan melihat roh jahat itu, dia sangat terpacu. Mata itu mengkilap dan hijau, seperti serigala yang kelaparan. He, datang tepat waktu. Tuan muda ini, sudah tidak bisa menahan rasa lapar dan haus saya. Ye Yuan tertawa dingin dan menyambutnya. Berderak. Cakar Ye Yuan mengulur aneh, langsung meraih roh jahat itu di tangannya, seperti mencubit titik vitalnya. Roh jahat itu hanya punya waktu untuk mengeluarkan tangisan yang menyedihkan dan ditundukkan oleh Ye Yuan. Senior, giliranmu. Ye Yuan berkata sambil tersenyum. He, masih membutuhkanmu, nak, untuk mengajariku. Di dalam lautan kesadaran Ye Yuan, soul suppressing pearl tiba-tiba diaktifkan. Gelombang pusaran jiwa terbuka dengan Ye Yuan sebagai pusatnya. Roh jahat itu langsung melahap pusarannya. Bab 1325 banding 1325. Bagaimana rasanya? Terlalu lemah. Roh jahat ini hanyalah bintang satu tahap awal, bahkan tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigi saya sama sekali. Petik 2. Ini, senior, makanmu juga agak terlalu besar, kan? Omong kosong, the soul suppressing pearl adalah harta roh empirean. Bahkan jika kamu menangkap beberapa bintang 4, bintang 5, roh jahat, itu juga tidak cukup untuk dicerna lelaki tua ini. Petik 2. Baiklah, kalau begitu, apa yang harus kulakukan? Roh-roh jahat bintang satu tahap akhir dan harus menjadi 3 sampai 500 tidak peduli apa. Senior, ini perampokan siang hari. Berapa lama 3 hingga 500 bertahan? Hampir tidak cukup untuk 10 tahun. Jika saya bisa melahap roh jahat bintang 2, saya bisa bertahan 100 tahun. Petik 2. Ye Yuan memutar matanya dan berkata dengan marah, apakah kamu pikir aku bisa membuatkanmu roh jahat bintang 2 sekarang? Jika saya benar-benar bertemu dengan seseorang, apakah Anda melahapnya atau dia menelan saya? Sulit untuk mengatakannya. Petik 2. Haha, aku hanya mengatakan. Tetapi, jika saya benar-benar dapat melahap roh jahat bintang 2, saya akan dapat membantu Anda memupuk jiwa surgawi, dan memajukan ranah jiwa surgawi, kata Dasles. Mata Ye Yuan berbinar, jantungnya berdebar kencang karena kalimat Dasles. Setelah menerobos ke alam dewa, sarana kultivasi jiwa Ye Yuan agak gagal memenuhi kebutuhan. The Medicine God's Soul Canon hanyalah sebuah artikel yang tidak lengkap. Itu bisa membantu Ye Yuan berkultivasi sampai selesai TR9 tetapi agak tidak memiliki kekuatan untuk melanjutkan. Ingin berjalan lebih jauh di sepanjang jalur alkimia, seseorang harus memiliki metode kultivasi jiwa surgawi yang sistematis. Dalam aspek ini, Soul Suppressing Pearl jelas seorang ahli. Berpikir sampai di sini, Ye Yuan tidak bisa tidak memikirkan metode kultivasi utamanya. Setelah bereinkarnasi, apa yang selalu dipupuk Ye Yuan adalah Spirit Bristle 9 yang Divine Art. Di wilayah Immortal Grove, Spirit Bristle 9 yang Divine Art adalah metode budidaya paling puncak dan bisa dibudidayakan sampai ke alam dewa asal. Tetapi untuk Ye Yuan saat ini, metode kultivasi ini jelas tidak dapat memenuhi ambisinya. Sepertinya semuanya harus dimulai dari awal. Ye Yuan berkata dengan perubahan emosi. Dasles berkata, metode penanaman Immortal Grove tercetak di dalam World Suppressing Stelle. Metode kultivasinya dipahami dari World Suppressing Stelle dan merupakan salah satu metode kultivasi terbaik di dunia Heavenspun. Jika dia tidak jatuh, dia mungkin bisa menjadi Kaisar Langit Transcendent. Kaisar Langit Transcendent, Ye Yuan bertanya dengan heran. N. Kaisar Langit Transcendent. Sebenarnya, ini adalah puncak Kaisar Langit, keberadaan paling kuat di bawah Dao Ancestor. Metode kultivasi Immortal Grove sudah cukup bagi Anda untuk berkultivasi menjadi Kaisar Langit Transcendent. Dasles menjelaskan. Hanya EPW lah Ye Yuan tercerahkan. Menurut cara Dasles mengatakan hal-hal, metode budidaya yang Immortal Grove pahami bisa dikatakan sebagai metode budidaya tingkat tinggi dunia Heavenspun. Setelah semua, di dunia Heavenspun, itu benar-benar mustahil untuk berkultivasi ke rilem Dao Ancestor. Mencapai Kaisar Surgawi Transcendent sudah merupakan kemungkinan terbesar. Namun, Ye Yuan terdiam. Dia merenung sejenak dan berkata, Senior, Anda berkata. Metode penanaman Heavenly Empyrean Immortal Grove dipahami dari World Suppressing Stelle. Dasles berkata dengan senyum dingin, Heh, hatimu juga agak terlalu besar. Mencapai dunia Heavenspun sekarang, Anda harus tahu kesulitan budidaya di atas alam dewa. Untuk benar-benar tidak menyerah pada batas Dao Ancestor. Ye Yuan bertanya seperti ini, Dasles secara alami tahu apa yang sedang dilakukan Ye Yuan langsung. Tapi kata-kata ini dipenuhi dengan cemohan terhadap Ye Yuan, mengejek bahwa Ye Yuan melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Tapi Ye Yuan berkata sambil tersenyum, Senior, aku tahu bahwa mencapai rilem leluhur Dao sama sulitnya dengan naik ke surga, tetapi rilem Kaisar Surgawi Transcendent sama sekali tidak berarti bagiku. Jika saya ingin menyelamatkan Ling Sui, saya harus berkultivasi ke rilem Dao Ancestor. Bukan begitu. Tapi Dasles berkata dengan mendengus dingin, dibandingkan dengan berkultivasi dengan Dao Ancestor Rilem, orang tua ini masih merasa bahwa meminta bantuan Dao Ancestor sedikit lebih dapat diandalkan. Jika Anda benar-benar dapat berkultivasi ke alam Kaisar Surgawi Transcendent, Anda akan memiliki kualifikasi untuk meminta bantuan leluhur Dao. Petik 2 Tapi Ye Yuan berkata dengan keras kepala, ini tidak berbenturan dengan kultivasi ke Dao Ancestor Rilem. Dasles tersedak dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Hanya setelah waktu yang lama Dasles mengatakan, baiklah, stela penekan dunia ini sebenarnya diperoleh secara kebetulan oleh Immortal Grove saat itu di Gunung Heavenspun, luar biasa. Ini mirip dengan harta karun yang tak terbatas. Ketika Immortal Grove baru saja mendapatkannya, itu hanya sepotong batu biasa. Kemudian, Immortal Grove terus mengembangkannya, sementara nilainya juga terus meningkat. Ketika Immortal Grove diolah ke Empyrean Rilem, itu sudah menjadi harta roh Empyrean. Petik 2 Ye Yuan juga sangat terkejut ketika mendengarnya. Dia tidak berharap bahwa latar belakang World Suppressing Stellar sebenarnya sangat hebat. Kekuatan Gunung Heavenspun, Ye Yuan sudah mempelajarinya dari mulut Dasles dan Kunwu. World Suppressing Stellar, ternyata itu adalah sepotong batu di Gunung Heavenspun. Dalam hal ini, prasasti penindasan dunia sepenuhnya tidak perlu disucikan. Itu hanya perlu dikembangkan terus-menerus, dan itu bisa berkembang menjadi harta roh Kaisar Surgawi. Ye Yuan berkata dengan terkejut. Dasles berkata, secara teori, ini seperti ini. Ye Yuan menganggup dan berkata, Baiklah, ketika senior melahap cukup banyak roh jahat, saya akan masuk ke dalam dunia menekan prasasti dan memahami dao saya sendiri. Dasles tidak bisa berkata apa-apa. Dia menemukan bahwa Ye Yuan, orang ini, hanya keledai yang keras kepala. Begitu dia memutuskan suatu masalah, dia tidak bisa ditarik kembali tidak peduli bagaimana orang menariknya. Itu seperti ini saat itu dalam aliran spasial yang bergejolak, sekarang, masih seperti ini. Kakak-kakak, saya bertanya-tanya di mana ada lebih banyak roh jahat bintang satu tahap akhir di Yin Winden ini. Ye Yuan berkeliaran di dalam Yin Winden untuk waktu yang lama dan menemukan bahwa kebanyakan dari mereka di sini semua adalah roh-roh jahat kelas fana. Kadang-kadang, ia bisa bertemu dengan roh-roh jahat bintang satu tahap awal. Roh-roh jahat ini sama sekali tidak berguna bagi Dasles. Ye Yuan menemukan bahwa tempat ini diperluas ke segala arah. Ingin menemukan roh jahat bintang satu tahap akhir terlalu sulit, dan dia hanya bisa mencari bantuan dari orang lain. Beberapa orang berbalik. Melihat kultifasi Ye Yuan, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya seperti menatap orang bodoh. Nak, baru di sini, kan? Kekuatanmu, lebih baik berkeliaran di lingkaran luar. Tempat ini sudah dekat dengan zona bahaya. Sedikit kekuatanmu bahkan tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigi roh-roh jahat. Kata Chang Liang. Kelompok orang ini tepatnya adalah pahlawan tujuh angin yin yang ditembak ketika berbaring di pinggiran. Setelah tujuh orang masuk, mereka langsung menuju zona bahaya. Ketujuh dari mereka bergumam di sini sepanjang tahun dan sangat akrab dengan Yin Winden. Kapanpun ada roh-roh jahat yang kuat, akan ada harta alami, mereka memiliki asumsi ini di hati mereka. Adapun keluarga Wang, meskipun kekuatan mereka kuat, mereka benar-benar tidak akrab dengan tempat ini. Chang Liang juga tidak berharap bahwa mereka akan bertemu Ye Yuan di sini. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, Kakak-kakak, kalian semua harus sangat akrab dengan tempat ini, kan? Dia melihat bahwa tatapan beberapa orang ini sangat jernih, tidak seperti dia, bagaimanapun juga berlari seperti lalat tanpa kepala. Dia tahu bahwa beberapa orang ini harus menjadi pengunjung tetap di tempat ini. Alis Chang Liang berkerut dan dia berkata, Kami bertuju disebut Yin Winden Seven Heroes. Apakah anda pikir kami akrab dengan tempat ini atau tidak? Nak, kita masih harus pergi mencari harta karun alami dan tidak punya waktu untuk bertele-tele denganmu. Jika anda tidak ingin mati, berkeliaran di sekitar lingkungan ini dan lihat apakah anda beruntung mengambil sesuatu yang terlewatkan atau tidak. Petik 2 Mengenai saran tulus Liang Chang, Ye Yuan tidak menganggapnya serius sama sekali. Yang penting adalah bahwa Chang Liang mereka semua akrab dengan tempat ini. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, Penatua Broter dan yang lainnya, Karena kalian semua akrab dengan tempat ini, maka bawalah aku untuk pergi mencari roh-roh jahat bintang satu tingkat satu yang terlambat. Selama saya menemukan tempat itu, saya akan memberi anda semua 5.000 batu esensi surgawi tingkat rendah sebagai komisi. Bagaimana dengan itu? Bab 1326, Taruhan 7 Pahlawan 5.000 Batu Esensi Surgawi Pandangan Chang Liang berubah menjadi niat, dan dia menarik napas dingin. Bagi mereka, 5.000 batu esensi surgawi tingkat rendah bukanlah angka kecil. Meskipun semua anggota Yin Win 7 Hero S, kekuatan mereka tidak biasa, menghabiskan selama beberapa tahun di Yin Win Den, batu-batu esensi surgawi yang ditambahkan untuk 7 orang tidak akan melebihi jumlah ini juga. Tapi tawaran pembukaan Ye Yuan adalah 5.000 batu esensi surgawi tingkat rendah. Lebih jauh lagi, itu hanya memimpin jalan. 5.000 batu esensi surgawi tingkat rendah ini diperoleh terlalu mudah. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, itu benar. Berikut adalah 1.000 batu esensi surgawi tingkat rendah, anggap sebagai deposit. Selama kalian semua membawa saya untuk mengumpulkan 500 roh jahat bintang satu tahap akhir, 4.000 batu esensi surgawi tingkat rendah yang tersisa, saya akan membayar jumlahnya secara penuh. Petik 2 Ye Yuan membantu Myria Treasure Tower menciptakan keuntungan sebesar itu, Myria Treasure Tower secara alami tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Batu esensi surgawi tingkat rendah, Ye Yuan secara alami mengambil apapun yang disukainya. Selama tidak terlalu berlebihan, Menara Harta Karun Myria tidak akan mengatakan apa-apa. 5-500 Chang Liang terdiam. Bocah ini benar-benar bersikeras untuk mengejutkan orang hingga mati dengan kata-kata. Lebih dari 500 roh jahat bintang satu tahap akhir, bahkan rata-rata penyelesaian Grand Grotto mendalam tidak berani dengan mudah terlibat langsung. Seorang anak Grotto mendalam tahap awal benar-benar berani menyombongkan diri tanpa malu-malu. Chang Liang tiba-tiba merasakan beberapa tatapan aneh datang dari belakangnya. Tidak perlu kembali dan dia juga tahu bahwa beberapa saudara itu mungkin memiliki niat membunuh yang muncul. Di tempat ini, membunuh orang untuk merebut harta semuanya terlalu normal. Langkah pembukaan Ye Yuan adalah 5.000 batu esensi surgawi tingkat rendah. Batu-batu esensi surgawi yang dibawanya kepadanya mungkin jauh lebih dari angka ini. Selama mereka membunuh Ye Yuan, maka batu esensi surgawi padanya adalah milik mereka. Dibandingkan memimpin jalan, mereka jelas lebih bersedia membersihkan batu-batu esensi surgawi pada Ye Yuan. Sebenarnya, bukan hanya enam saudara lelakinya yang memiliki niat membunuh yang T. Bahkan Chang Liang sendiri juga memiliki niat membunuh yang muncul. Tapi dia, Chang Liang, bisa bertahan di Yin Win dan begitu lama karena dia pada dasarnya berhati-hati. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Ye Yuan dan menemukan bahwa Ye Yuan tampaknya sama sekali tidak mengerti tentang niat membunuh saudara-saudaranya seperti dia baik-baik saja. Hati Chang Liang mengaduk, godaan batu esensi surgawi akhirnya menguasai segalanya. Tapi, saat dia hendak bergerak, dia tiba-tiba mendeteksi senyum dingin yang tak terlihat melintas di sudut mulut Ye Yuan. Jantung Chang Liang berdebar, kata-kata ketika mencapai mulutnya berubah atas perintah kekuatan gaib. Haha, kesepakatan, adik kecil benar-benar murah hati. Aku, Chang Liang, akan berteman denganmu. Chang Liang menerima seribu batu esensi surgawi tingkat rendah dengan tawa yang hangat. Kata-kata Chang Liang membuat rahang ke-6 bersaudara itu jatuh. Kapan bos menjadi begitu santai? Ye Yuan tersenyum dan berkata, pimpin jalan kalau begitu. Chang Liang berkata sambil tertawa, tentu, mudah diatur. Setelah itu, Chang Liang membawa Ye Yuan dan membuat banyak tikungan. Memang, tak lama, roh-roh jahat yang mereka temui menjadi lebih kuat. Chang Liang dan yang lainnya menjadi berhati-hati dan waspada satu per satu. Yang terkuat di antara mereka, Chang Liang, hanyalah groto mendalam tingkat menengah juga. Menghadapi roh jahat bintang satu tahap akhir, bahkan tidak ada waktu bagi mereka untuk lari. Mereka tidak berani mendekati sama sekali. Di depan adalah gua neter merah. Tempat itu pasti memiliki roh jahat bintang satu tahap akhir. Tapi, adik, beberapa dari kita tidak berani masuk, kata Chang Liang. Ye Yuan menganggup dan berkata, kalian semua bisa menunggu di luar gua untukku. Selesai berbicara, Ye Yuan memasuki gua neter-neter tanpa memalingkan kepalanya. Bos, kenapa kamu tidak bergerak saja sekarang? Saya berani bertaruh bahwa anak ini setidaknya memiliki setidaknya 50 ribu batu esensi surgawi padanya. Melihat Ye Yuan memasuki gua, nomor tujuh pahlawan Yin Win 7 tidak bisa menahan gerutuan. Ya, bos, biasanya, Anda tidak terlalu penakut dan pengecut. Melihat anak domba yang gemuk, Anda pasti sudah lama mengambil tindakan. Kata nomor tiga. Tatapan Chang Liang menyapu wajah mereka dan menghela nafas ketika dia berkata, mengapa aku tidak tahu apa yang kalian pikirkan? Aku hampir bergerak sekarang. Petik dua. Lalu mengapa kamu mengubah nadamu lagi? Sekarang, dia memasuki gua neter merah, jadi dia mungkin sudah mati. Bagi kita untuk mengambil batu esensi surgawi padanya, kita harus mengeluarkan banyak usaha. Kata tujuh. Dalam pandangan mereka, Ye Yuan ini hanyalah seorang tuan muda konyol yang dibanjiri dengan uang. Dia tidak tahu tentang teror Yin Win dan ini sama sekali dan ingin menerobos ke gua neter-neter tanpa pertimbangan. Apa perbedaan dari merayu kematian? Chang Liang meliriknya dan berkata dengan senyum dingin, apakah kalian semua benar-benar berpikir ada begitu banyak orang idiot dalam kata ini? Hehehe, justru karena tindakannya yang terlihat sangat bodoh aku merasa bahwa anak ini tidak boleh terpancing. Tidak tahu mengapa, ketika saya berencana untuk bergerak lebih awal, saya merasa jantung saya berdebar dengan kecemasan dan ketakutan. Seperti dikunci oleh seorang pemburu. Petik dua. Kata-kata Chang Liang tidak mengubah pandangan kelompok saudara. Nomor dua juga menyela, Bos, hanya anak nakal groto mendalam tahap awal, apakah ada kebutuhan untuk berhati-hati? Kami tujuh bersaudara, sudah ada tiga groto mendalam tingkat menengah. Mungkinkah kita masih tidak bisa berurusan dengan anak nakal yang basah di belakang telinganya? Chang Liang berkata dengan dingin, Kalian tunggu saja. Saya berani bertaruh bahwa dia pasti bisa keluar dari dalam purple nether cave. Petik dua. Nomor tujuh berkata, bagaimana ini mungkin? Dia sendiri mungkin bahkan tidak bisa berurusan dengan roh jahat bintang satu tahap awal, bisakah dia masih berurusan dengan roh jahat tahap akhir? Petik dua. Nomor tiga juga berkata, Ya, kakak, Eiterwey, kami juga mendapatkan seribu batu esensi surgawi dengan gratis. Ayo segera pergi, tidak mungkin dia bisa keluar. Chang Liang tertawa kecil dan berkata, berani bertaruh atau tidak. Saya, Chang Liang, memeriksa hati nurani saya sendiri dan merasa masih memiliki kemampuan dalam menilai orang. Anak ini sama sekali tidak sederhana. Petik dua. Nomor tujuh berkata, karena tidak yakin, Bos, jangan benar-benar memicu saya. Katamu, bagaimana cara bertaruh? Petik dua. Chang Liang tersenyum dan berkata, Mari kita menetapkan tiga hari sebagai batas. Jika anak itu keluar, lima ribu batu esensi surgawi ini, aku akan mengambil empat ribu. Jika anak itu tidak keluar, seribu batu esensi surgawi ini, aku tidak ingin sepotong dan bahkan akan menambah kalian ribuan batu esensi surgawi, kalian semua mengambilnya dan berpisah. Dengan Chang Liang mengatakan ini, semua saudara tertawa. Haha, Bos, karena kamu begitu murah hati, maka saudara-saudara akan dengan baik menerimanya. Taruhan ini, Anda pasti akan kalah. Jangan bicara tentang tiga hari, bahkan jika itu tiga puluh hari, dia juga tidak bisa keluar. Kata nomor tujuh sambil tertawa keras. Bos, ketika saatnya tiba, kamu tidak bisa mengingkari taruhanmu. Taruhan ini, Anda pasti kalah. Nomor dua juga berkata sambil tertawa. Bos, kami telah bergaul di Yin Win dan ini selama bertahun-tahun. Kapan Anda melihat sebelum tahap awal groto mendalam dapat keluar dari gua neter-neter, tempat semacam ini? Ada apa denganmu hari ini? Apa kamu baik-baik saja? Nomor tiga juga tertawa keras dan berkata. Chang Liang hanya tersenyum dan diam saja. Dia percaya pada penilaiannya. Dia, orang ini, sangat teliti, visinya sangat tajam. Justru karena itulah ia bisa membawa saudara-saudara dan menyelinap pergi dari bawah tangan keluarga Wang. Jika itu orang lain, mengatakan satu kalimat salah dan mereka mungkin harus dibungkam oleh keluarga Wang untuk mencegah pengungkapan rahasia. Saudara kedua, dan angin Yin ini begitu besar, medannya sangat rumit. Bagaimana kita menemukannya? Wang Yugan juga dibuat pusing oleh medan di sini. Wang Yutau berkata dengan sungguh-sungguh, temukan beberapa orang dan tanyakan. Anak itu adalah wajah baru, dia jelas sangat mencolok. Saya percaya bahwa baginya untuk datang ke sini, tidak mungkin untuk menemukan tempat tanpa ada yang disembunyikan. Selama kita bertanya lebih banyak orang, pasti akan ada seseorang yang tahu. Mata Wang Yugan bersinar, dan dia berkata, Saudara kedua brilian. Wang Yutau berkata, Beberapa dari kalian, semuanya menyebar untuk saya. Temukan hegemoni lokal di sini dan tanyakan. Jika seseorang melihat wajah baru, Anda harus menanyakannya dengan jelas. Memahami. Bab 1327, Gua Raja Hantu. Kakak, kami kakak-kakak semuanya menyelamatkanmu sedikit dari wajah. Taruhan ini, bisakah kita membatalkannya? Menunggu di sini sangat membosankan, anak itu pasti tidak bisa keluar, kata nomor 7. Iya, kataku, apa yang terjadi dengan Big Brother hari ini? Biasanya, kamu tidak seperti ini. Nomor 3 juga mendesak. Menghadapi persuasi saudara, Chang Liang tersenyum tanpa menyatakan persetujuan atau ketidaksetujuan dan hanya berkata, ini baru setengah hari, dan kalian tidak bisa menunggu lagi. Heh, kakak, kami menyelamatkan wajah untukmu di sini. Kata nomor 7. Chang Liang tersenyum dan berkata, tolong jangan menyelamatkan muka untukku. Bahkan menghitung membuat teman lama bagi kita saudara-dara. Karena taruhan ini ditetapkan, maka mari kita lanjutkan. Petik 2. Pada saat ini, sebuah suara terdengar oleh telinga semua orang seperti hantu. Kalian bertaruh apa? Semua orang berbalik untuk melihat, bola mata mereka langsung menatap terbuka lebar satu per satu. Orang yang berbicara adalah Ye Yuan. Ah, kenapa? Kamu keluar? Tidak? Tunggu, bagaimana Anda keluar? Lidah nomor 7 langsung menjadi tidak bisa diluruskan. Kenam bersaudara semua memiliki ekspresi seperti mereka melihat hantu, mengukur Ye Yuan atas dan ke bawah. Setelah itu, mereka menemukan bahwa kondisi Ye Yuan tidak bisa lebih baik, sama seperti tidak ada roh jahat di dalam gua neter-neter sama sekali. Bukan hanya 6 bersaudara, bahkan Chang Liang juga tercengang. Dia merasa bahwa Ye Yuan agak luar biasa, tetapi dia juga tidak berharap bahwa Ye Yuan sebenarnya hanya menggunakan setengah hari dan keluar. Dia mengatakan waktu 3 hari sudah melebih-lebihkan Ye Yuan. Dia tidak berpikir bahwa 3 hari terlalu lama untuk Ye Yuan. Saat Ye Yuan mendengar kata-kata nomor 7, dia tidak bisa menahan rasa geli. Apa yang kamu katakan? Tentu saja saya berjalan keluar. Atau mungkinkah roh-roh jahat itu membawaku? Petik 2. Tapi, tapi, ada cukup banyak roh jahat bintang satu-satu tahap akhir di gua purple neter. Kata nomor 7 dengan ekspresi kagum. Ye Yuan menganggupkan kepalanya dan berkata, N, memang ada beberapa roh jahat bintang satu tahap akhir di sini. Namun jumlahnya masih terlalu sedikit. Saya berkeliaran selama setengah hari dan hanya berlari ke 7 atau 8. Masih jauh dari total 500. Apakah ada tempat dengan lebih banyak? Bawa aku untuk melihatnya. Petik 2. Chang Liang kaget dan buru-buru berkata, Sudah. Tentu ada. Aku akan membawamu. Ye Yuan menganggup dan mengikuti di belakang Chang Liang. Sekelompok orang menuju bahkan lebih dalam ke Yin Winden. Semakin dalam, semakin banyak roh jahat yang mereka temui. Selanjutnya, semakin kuat. Tapi kinerja Ye Yuan membuat rahang mereka jatuh. Roh jahat yang ketujuh dari mereka hanya bisa menghabisi setelah menguras kekuatan mereka. Ye Yuan tampaknya seperti menangkap ayam, meraih dengan satu tangan. Kemudian, dengan ringan mencubit, itu hancur. Tujuh pahlawan angin Yin telah berbaur di sekitar bila angin Yin selama bertahun-tahun. Tidak pernah ada orang yang membunuh roh jahat seperti ini. Hanya pada saat ini enam orang lainnya percaya betapa mengerikannya kekuatan Ye Yuan. Akhirnya, tujuh orang mengantar Ye Yuan ke goa kedua sebelum beberapa orang menemukan kesempatan untuk berbicara. Nomor tujuh berlari cepat di depan Chang Liang dan menyeka keringat dinginnya sambil berkata, Untungnya, kakak bijaksana. Kalau tidak, kita mungkin sudah seperti roh-roh jahat itu, dicubit sampai mati olehnya. Petik 2. Chang Liang juga merasa takut yang tersisa. Jika mereka benar-benar bergerak sebelumnya, mereka, pahlawan tujuh angin Yin, mungkin akan benar-benar mencoret nama mereka dari daftar hari ini. Tentu saja, tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk menghancurkan mereka sampai mati seperti menghancurkan roh jahat. Baginya untuk dapat dengan mudah berurusan dengan roh-roh jahat, itu adalah penghargaan dasles. Tapi metode Ye Yuan membunuh roh jahat membuat rambut mereka berdiri. Perasaan bahwa dampak visual semacam ini memberi mereka adalah bahwa Ye Yuan sangat kuat. Sangat kuat. Chang Liang juga memiliki tatapan pahit ketika dia berkata, Jujur saja, aku juga tidak menyangka kekuatannya benar-benar hebat. Mungkinkah orang ini menyembunyikan kekuatannya? Seorang pria groto mendalam tahap awal, bagaimana mungkin dia bisa sekuat itu? Kata nomor 2. Chang Liang menggelengkan kepalanya dan berkata, Itu, aku tidak tahu. Eiterway, kita hanya perlu mendapatkan 5.000 batu esensi surgawi tingkat rendah ini, dan itu akan berhasil. Selebihnya, lebih baik jangan sibuk. Oh, benar, soal taruhan, saudara ini tidak akan sopan. Petik 2. Berbicara ke belakang, Chang Liang tersenyum lebar. Dengan ini, dia melakukan pembunuhan. 4.000 batu esensi surgawi tingkat rendah bukan jumlah kecil bagi mereka. Mengurangi pengeluaran normal, agar Chang Liang ingin mendapatkan jumlah uang ini, ia membutuhkan setidaknya 3 hingga 5 tahun. Melihat ekspresi puas di wajah Chang Liang, 6 orang lainnya merasa tidak nyaman seperti makan seekor lalat. Seekor bebek matang terbang begitu saja. 5.000 batu esensi surgawi tingkat rendah, awalnya, masing-masing dapat didistribusikan 700 plus. Tapi sekarang, mereka berenam hanya bisa membagi seribu potongan sisanya. Kerugian besar. Heh, tidak semua memiliki ekspresi ini, seseorang harus rela kehilangan jika mereka bertaruh. Jangan bilang aku, bos, tidak benar, aku akan mengambil langkah mundur dan hanya mengambil 3.000. Sisanya 2.000, kalian ambil dan pisah, kata Chang Liang. Dengan ini, semua orang tidak bisa tidak merasa senang, semua berterima kasih kepada Chang Liang sebesar-besarnya. Pemikiran Chang Liang lebih penuh dengan skema dibandingkan dengan 6 saudara lelakinya yang lain. Memberi lebih banyak seribu batu esensi surgawi dapat membuat ke-6 bersaudara itu tunduk dengan sepenuh hati. Transaksi ini terlalu berharga. Setengah hari lagi berlalu, dan kemudian Ye Yuan keluar dari gua ini. Kecuali, dia hanya melahap sekitar 10 roh jahat kali ini juga. Ye Yuan sangat tidak puas dengan nomor ini dan berkata kepada Chang Liang setelah keluar, terlalu sedikit. Apakah ada gua dengan lebih banyak? Terbaik jika ada beberapa lusin atau seratus sekaligus, semacam itu. Chang Liang diam-diam tercengang. Dia dengan serius tidak tahu bagaimana seorang pemula groto mendalam menghadapi roh-roh jahat bintang satu tahap akhir. Tapi dia masih berkata, miliki sudah, hanya saja tempat itu agak terlalu berbahaya. Beberapa dari kita bersaudara, tidak berani pergi. Ye Yuan berkata dengan dingin, jangan khawatir, kalian semua hanya harus membawaku ke sana. Pada saat itu, saya akan membersihkan roh-roh jahat di sekitar gua. Dengan begitu, kalian akan aman. Adapun setoran, saya akan menambahkan 2 ribu lagi. Uang bisa membuat iblis mendorong batu giling untuk anda. Chang Liang dan yang lainnya menantang segala macam bahaya di Yin Winden ini, bukankah itu masih karena batu esensi surgawi pada akhirnya. Ye Yuan memberikan jumlah yang begitu besar, bagaimana mungkin mereka tidak dipindahkan. Selain itu, Ye Yuan mengatakan bahwa ia akan membersihkan roh-roh jahat di sekeliling. Dengan cara ini, mereka tidak perlu khawatir. Chang Liang mengertakkan gigi dan berkata, selesai. Sekitar seribu mil ke bawah, ada gua raja hantu. Tidak hanya ada banyak roh jahat di sana, tetapi mereka juga sangat kuat. Setelah Yang Mulia masuk, pastikan untuk tidak masuk terlalu dalam, karena ada penyelesaian besar roh-roh jahat bintang 1 di sana. Legenda mengatakan bahwa di kedalaman gua raja hantu, bahkan ada roh jahat bintang 2. Hanya saja tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya. Ye Yuan diam-diam juga terkejut ketika mendengar itu. Jika dia benar-benar ingin melakukan ini, maka dia benar-benar harus sedikit lebih berhati-hati. Penyelesaian hebat roh jahat bintang 1 masih sulit ditangani. Tapi roh jahat bintang 2, dasles masih kuat untuk menangani 1 saat ini. Ye Yuan menganggupkan kepalanya dan berkata, Mom, terima kasih banyak atas pengingatnya, aku akan berhati-hati. Melihat Ye Yuan menanggapi dengan wajah tegas, Chang Liang menilai bahwa penyelesaian besar bintang 1 mungkin adalah batas Ye Yuan. Tetapi hasil ini sudah cukup baginya untuk tercengang. Mereka meninggalkan Ye Yuan ke gua raja hantu dan menunggu di luar. Tetapi mereka tidak berharap bahwa pada saat ini, lebih dari 10 angka tiba-tiba berlari dari segala arah, langsung mengelilingi mereka bertujuh di tengah. Huhu, mencari kalian semua dengan sangat pahit. Tidak menyangka kalian dan Pang Ye Yuan sebenarnya adalah kaki tangan. Mematahkan spektroskop, skor ini, kita harus menyelesaikannya dengan benar. Niat membunuh Wang Yu Tao mengisi kata-kata yang dikirimkan ke telinga Yin Win 7 Hero S. Bab 1328, menangkap penyu dalam panci. Penampilan Wang Tu Tao dan yang lainnya mengejutkan Yin Win 7 Hero S. Mereka tertegun juga. Tetapi Chang Liang bereaksi sangat cepat, memahami apa yang sedang terjadi hampir secara langsung. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan diri untuk diam-diam khawatir. Bukankah dikatakan bahwa alkemis Myriad Treasure Tower adalah orang cacat yang tidak bisa mengolah? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan hebat seperti itu? Chang Liang saat ini sudah memastikan bahwa pemuda yang memasuki gua raja hantu itu adalah ahli alkimia tamu Myriad Treasure Tower. Itu Ye Yuan. Tuan ini, Chang ini tidak mengerti apa yang Anda maksud. Jika Chang ini memiliki kemampuan untuk menghancurkan spektroskop, maka aku juga tidak perlu berjuang di Yin Win dan ini sepanjang tahun. Kata Chang Liang dengan tangan ditangkup. Pikirannya berkelebat bagaikan kilat dan tahu bahwa hanya dengan menolak untuk mengakui bahkan sampai mati pada saat ini saja dia dapat memiliki peluang tipis untuk bertahan hidup. Pada kenyataannya, dia benar-benar tidak berharap bahwa Ye Yuan adalah orang yang keluarga Wang Cari. Tapi Wang Yu Tao mencibir dingin ketika dia mendengar itu dan berkata, kamu tidak perlu berdalih lagi. Saya hanya percaya kebenaran yang saya lihat dengan mata saya. Kami sudah menanyakan dengan jelas. Setelah Pang memasuki Yin Win dan, selalu kalian yang memimpin jalan untuknya. Hanya berdasarkan poin ini, kalian semua pantas mati. Petik 2 Chang Liang mengerang dengan diam-diam, tetapi ekspresinya linglung ketika dia berkata, yang mulia, yang rendah ini benar-benar tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Ada seorang pemuda yang menawarkan 7.000 buah batu esensi surgawi agar kita memimpin jalan. Tapi, Chang ini juga tidak tahu bahwa itu adalah orang yang ingin dicari yang mulia. Petik 2 Wang Yu Tao berkata dengan dingin, tidak peduli seberapa fasil lidahmu, membantu bocah itu juga fakta. Ayo, teman-teman, bawa mereka untukku. Jika ada perlawanan, tangkap dan segera jalankan. Kata-kata Wang Yu Tao benar-benar memadamkan jejak terakhir harapan Chang Liang untuk sebuah kebetulan. Ekspresinya berubah, dan dia berkata dengan muram, Saudaraku, masuk gua. Pada saat ini, tiga sisi lainnya semuanya diblokir. Gua Raja Hantu di belakang adalah satu-satunya jalan mundur. Sosok Chang Liang, mereka bertuju, seperti kilat, melaju ke arah Gua Raja Hantu. Melihat ini, Wang Yu Tao mendengus dingin. Mengangkat tangannya, itu adalah telapak tangan. Sekelompok orang yang tidak tahu hidup atau mati. Esensi surgawi yang kuat langsung meledak. Gelombang udara yang mengerikan menyapu tujuh orang itu. Chang Liang mengungkapkan tatapan ngeri dan berteriak, Saudara, kalian semua masuk. Dia melepaskan semua kekuatannya dalam hidup ini, ingin berurusan dengan pukulan Wang Yu Tao. Namun, ini hanya semut yang mencoba menumbangkan pohon. Menghadapi Grand Broto, mendalam Wang Yu Tao, Chang Liang tidak memiliki sedikitpun kekuatan untuk melawan. Namun, Chang Liang sudah membuat tekad untuk mati. Dia ingin melindungi saudara-saudaranya untuk memasuki gua. Meskipun, Yin Win 7 harus bukan orang baik, ketika menghadapi bencana yang akan segera terjadi, kesulitan menguji persahabatan. Bos Chang Liang memblokir tombak untuk saudara-saudaranya tanpa keraguan sedikitpun. Tetapi tepat pada saat ini, dua sosok tiba-tiba berlari keluar, menutupi profil Chang Liang. Kakak, hiduplah dengan baik dan balas dendam untuk kita. Itu nomor 3 dan nomor 7. Mata Chang Liang memerah, kedua matanya merah padam. Tapi kekuatan telapak tangan Wang Yu Tao sudah tiba. Bahkan jika dia ingin melakukan sesuatu, sudah terlambat juga. Ledakan. Sebuah kekuatan besar langsung menyerang nomor 3 dan nomor 7, bersama dengan Chang Liang, terbang. Namun, sebagian besar pasukan diblokir oleh nomor 3 dan nomor 7. Chang Liang memuntahkan setegup darah segar dengan, wah, nomor 3 dan nomor 7 di sampingnya sudah lama berhenti bernapas. Chang Liang sangat menentukan. Dia tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk tidak yakin dan ragu-ragu. Dengan paksa merangkak, dia menuju ke arah Gua Raja Hantu. Meskipun telapak tangan Wang Yu Tao ini membunuh nomor 3 dan nomor 7, Chang Liang juga meminjam kekuatan telapak tangan ini dan tiba di pintu masuk Gua Raja Hantu. Sosoknya cepat, menggali langsung ke dalam Gua. Saudara kedua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Wang Yu Gan bertanya. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Masuk dan tangkap orang-orang. Saat ini, kami menangkap kura-kura dalam pot. Wang Yu Tao berkata tanpa ragu sedikit pun. Pada saat ini, seorang seniman bela diri berkata dengan agak takut, Ye Yang Mulia, tempat ini adalah Gua Raja Hantu. Artis bela diri ini adalah panduan yang ditemukan keluarga Wang. Wajah Wang Yu Tao jatuh, dan dia berkata, jadi bagaimana jika itu adalah Gua Raja Hantu? Pemandu itu berkata, Gua Raja Hantu adalah tempat paling berbahaya di Yin Win dan roh-roh jahat di dalam terlalu banyak untuk dihitung. Selain itu, kedalaman Gua Raja Hantu mungkin memiliki roh jahat bintang dua yang ada. Begitu kita mengagetkan roh jahat bintang dua, tidak ada dari kita yang bisa melarikan diri. Petik dua. Ekspresi Wang Yu Tao juga berubah khawatir ketika dia mendengar itu, tetapi dia menjadi sangat lega dan berkata dengan mendengus dingin, bagaimana dengan itu? Saya tidak percaya bahwa bocah itu berani memasuki kedalaman Gua Raja Hantu. Pergilah. Pemandu itu tidak berdaya dan hanya bisa memasuki Gua Raja Hantu. Changli yang lima orang juga belum pernah memasuki Gua Raja Hantu sebelumnya. Tempat ini adalah area terlarang semua seniman bela diri manusia. Jadi setelah masuk, Changli yang lima orang berlari liar tanpa membedakan arah sama sekali. Tetapi yang membuat mereka terkejut adalah bahwa di sepanjang jalan, mereka sebenarnya tidak menemukan satu pun roh jahat. Tidak tahu berapa lama mereka berlari, mereka tiba-tiba melihat ada sosok di depan, saat ini duduk bersilah. Kakak, itu, itu anak itu. Kalau bukan karena bocah ini, nomor tiga dan nomor tujuh juga tidak akan mati. Skor ini, kita harus menemukannya untuk menyelesaikannya dengan benar. Petik 2. Kakak, bunuh anak ini. Balas dendam untuk nomor tiga dan nomor tujuh. Beberapa orang ini hampir menangis ketika berbicara. Jelas, kematian nomor tiga dan nomor tujuh, mereka semua tidak dapat menerimanya. Mereka tahu bahwa mereka selamanya bukan pertandingan Wang Yutau. Karena itu, mereka melemparkan kemarahan ke Ye Yuan. Luka Chang Liang tidak ringan. Saat ini, dia dengan kuat menahan nafas. Melihat penampilan kelompok saudara-saudaranya yang dipenuhi dengan kemarahan yang benar, ekspresi Chang Liang juga sangat buruk. Saudara-saudara, setiap ketidakadilan memiliki pelakunya, setiap hutang adalah penagihnya. Nomor tiga dan nomor tujuh dibunuh oleh Wang Yutau. Ingin menyelesaikan skor ini, kita juga harus menyelesaikannya bersama mereka. Kami dan Tuan Ye hanya melakukan transaksi. Menempatkan skor ini di kepalanya tidak adil. Kata Chang Liang. Ye Yuan perlahan membuka matanya dan menatap Chang Liang dengan sedikit kejutan, dan perlahan membuka mulutnya untuk berkata, keluarga Wang yang benar-benar tanpa kesadaran melebihi harapan saya. Tapi, orang yang menyebabkan kematian nomor tiga dan nomor tujuh bukanlah aku, tetapi dirimu sendiri. Jika kalian semua ingin menghitung skor ini di kepala Ye ini, Ye ini akan menemanimu. Kata-kata Ye Yuan membuat beberapa orang meledak sekaligus. Kami menyebabkan kematian nomor tiga dan nomor tujuh. Brat, kamu tidak membuat tuduhan yang tidak berdasar. Jangan berpikir bahwa dengan membunuh beberapa roh jahat, kamu bisa menakuti kami. Kamu hanya groto mendalam tahap awal kecil, aku tidak percaya bahwa kamu benar-benar pertandingan kami bersaudara. Petik 2. Ekspresi Chang Liang sangat buruk. Kata-kata Ye Yuan membuatnya menyesal sampai meks. Tapi mereka mendengar Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh, kalian bertujuh, masing-masing dan kalian semua memiliki niat membunuh yang te terhadap dirimu sebelumnya. Terus terang, anda semua hanya sekelompok perampok yang membunuh dan merebut barang. Jika bukan karena ini, mungkin tuan muda ini akan membuat langkah untuk menyelamatkan sebelumnya, dan bahkan membawa kalian semua ke gua raja hantu. Petik 2. Kata-kata Ye Yuan membuat Chang Liang lima orang terkejut dalam hati. Ternyata niat membunuh mereka, Ye Yuan sudah lama merasakannya dengan tajam. Hanya saja dia tidak mengungkapkannya selama ini. Sekarang, nomor 3 dan nomor 7 meninggal. Itu adalah balasan bagi mereka yang memiliki niat membunuh yang muncul. Bukannya mereka tidak ingin membunuh Ye Yuan, hanya saja Chang Liang mendeteksi bahaya. Itu sebabnya mereka tidak bergerak. Oleh karena itu, Ye Yuan tidak perlu bertanggung jawab atas hidup dan mati mereka. Di antara mereka hanya sekadar transaksi. Juga, jika tidak melihat karena kasih persaudaraan kamu, apakah kalian berpikir bahwa kamu masih bisa hidup untuk melihat tuan muda ini? Ye Yuan berkata dengan dingin. Bab 1329, pengepungan yang fatal. Yang mulia, sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Gua raja hantu ini, terlalu sepi. Ekspresi pemandu itu tidak terlalu baik seperti yang dia katakan. Wajah Wang Yutau jatuh, dan dia berkata, Omong kosong. Anda hanya perlu peduli tentang memimpin jalan. Saya tidak percaya bahwa anak itu masih bisa membalikkan langit. Tidak perlu panduan untuk memperingatkan, bagaimana mungkin Wang Yutau tidak tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Mereka selalu waspada setelah memasuki gua raja hantu. Tetapi di sepanjang jalan, mereka bahkan tidak bertemu dengan satu roh jahat pun. Karena gua raja hantu adalah salah satu tempat Yin Winden yang paling berbahaya, maka seharusnya ada banyak roh jahat. Wang Yugan juga merasakan semua rambut di tubuhnya berdiri tegak karena dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, kakak kedua, lebih baik menarik. Selama kita menjaga pintu masuk, apakah kita masih takut kalau anak itu tidak keluar? Petik 2 Saran Wang Yugan membuat Wang Yutau merabah-rabah dengan gembira juga. Jika dia mempertaruhkan nyawanya dan berlubang di dalam sini dan tidak keluar. Wang Yutau bertanya. Saat pemandu mendengar Wang Yutau dipindahkan, dia buru-buru berkata, Tidak mungkin. Bahkan grand penyelesaian groto mendalam pembangkit tenaga listrik hanya bisa bertahan paling banyak setahun di sini. Lebih lama lagi, energi Yin di sini akan merusak tubuh berdaging dan menyebabkan kerusakan luar biasa pada tubuh fisik. Jika ringan, itu akan merusak yayasan Marsial Dao. Jika parah, seseorang akan menjadi mayat Yin. Ekspresi Wang Yutau berubah, tidak menyangka bahwa Yin-Win dan ini masih memiliki banyak hal untuk diperhatikan. Karena seperti ini, dia bisa tenang. Oke, kita akan mundur. Hati Wang Yutau juga agak berdebar saat dia berkata. Tetapi tepat ketika mereka berbalik dan hendak mundur, angin Yin tiba-tiba bergerak. Merayu, merayu. Di sekeliling, tidak tahu di mana tumpukan roh jahat muncul dari keduanya, semua bintang satu tahap akhir. Melihat angka-angka itu, mungkin tidak kurang dari seribu. Semangat iblis yang sedemikian besar, bahkan Wang Yutau, pembangkit tenaga listrik jenis ini, merasakan kulit kepalanya juga menggeliat. Meskipun penyelesaian besar Groto mendalam santai bisa menghancurkan Groto mendalam tahap akhir, itu tidak berarti bahwa penyelesaian Grand Groto mendalam tidak terkalahkan. Roh-roh jahat lebih sulit kusut di tempat pertama bagi para seniman bela diri. Dengan lebih dari seribu roh jahat melompat keluar sekaligus, bahkan jika Wang Yutau dan Wang Yugan bergandengan tangan, mereka juga tidak berani mengatakan untuk dapat mundur tanpa cedera. Ini, apa yang terjadi di sini? Di mana di dunia ini roh-roh jahat ini muncul? Petik 2. Penatua kedua, A apa yang harus kita lakukan? Begitu banyak roh jahat bintang satu tahap akhir, kita pasti mati kali ini. Wajah-wajah pembangkit tenaga listrik keluarga Wang Generasi Kedua ini semuanya berubah menjadi hijau. Aura keputusasaan menyebar di antara mereka. Satu roh jahat bintang satu tahap akhir sudah cukup bagi mereka untuk menderita. Seribu muncul sekaligus, bagaimana mungkin mereka tidak putus asa? Semuanya tutup mulut untukku. Berteriak dan bertengkar, bisakah itu menakuti roh-roh jahat ini? Semua ikuti pria tua ini, bunuh jalan keluar bersama. Petik 2. Wang Yutau masih memiliki wibawa yang luar biasa. Teriakan ini langsung menenangkan orang-orang keluarga Wang. Pada saat yang sama, dia mengangkat tombaknya yang panjang. Sebuah kekuatan yang menakutkan menyerang roh-roh jahat di depan. Melolong, melolong. Tangisan sengsara terus-menerus di telinga. Roh-roh jahat bintang satu tahap akhir masih agak lembut di depan Wang Yutau. Kecuali, bukan hanya pukulan luar biasa Wang Yutau yang tidak menakuti roh-roh jahat, itu membuat roh-roh jahat itu bahkan lebih gila menerkam kerumunan. Yugan, kamu menutupi bagian belakang, aku akan membuka jalan di depan. Yang lain, lakukan tindakan pencegahan sendiri. Jangan biarkan roh-roh jahat itu masuk. Petik 2. Wang Yutau jelas telah melihat tontonan besar sebelumnya. Meskipun khawatir, dia tidak panik, memerintah dengan penuh ketenangan. Dia dan Wang Yugan, dua ahli hebat, melindungi tim satu depan dan satu belakang. Tekanan orang lain berkurang secara drastis sekaligus. Namun, jumlah roh jahat terlalu banyak. Selain itu, masing-masing dari mereka ganas dan tidak takut mati. Mereka hanya melakukan semua yang mereka bisa untuk menggigit. Segera, ada seseorang yang tidak bisa bertahan lagi. ARGH Penjaga keluarga Wang yang kekuatannya sedikit lebih lemah tiba-tiba dijatuhkan oleh empat atau lima roh jahat. Roh-roh jahat itu tampaknya adalah hiu yang mencium aroma darah. Sekitar 20 hingga 30 roh jahat langsung menenggelamkannya sepenuhnya. Tak lama, penjaga itu berhenti bernapas. Jiwa surgawinya sudah dibagi dan dimakan oleh roh-roh jahat. Ketika semua orang melihat adegan ini, masing-masing merasakan dingin. Mungkin ini adalah hasil mereka tidak lama kemudian. Roh-roh jahat itu merasakan manfaatnya, hanya bergumul dengan Wang Yutau dan Wang Yugan, sementara fokus serangan ditempatkan pada anggota-anggota keluarga Wang di tengah. Segera, ada anggota keluarga Wang lain yang diturunkan. LingQ. Tatapan Wang Yutau berubah merah karena marah. Orang yang meninggal itu adalah keponakan biologisnya. Sebelum datang, dia tidak pernah bermimpi bahwa menggunakan kekuatan keluarga Wang untuk datang dan memburu anak nakal Groto mendalam tahap awal, dia benar-benar akan membayar harga yang mengerikan. Kecuali, sedih itu sedih. Dia benar-benar tidak berdaya tentang pengurangan jumlah saat bertarung. Seratus roh jahat mengganggunya. Bahkan jika kekuatannya lebih besar, dia juga terlalu sibuk untuk peduli. Satu kecelakaan dan dia bahkan akan tersandung sendiri. Dua ahli Groto mendalam tahap akhir membela, kelompok orang ini secara bertahap mendekati pintu masuk gua. Hanya saja tangisan menyedihkan menggemata henti-hentinya di telinga Wang Yutau. Jantungnya meneteskan darah. Membunuh. Tuduhan yang menakutkan, Wang Yutau akhirnya dengan paksa mengukir jalur berdarah, menyerbu keluar dari gua Raja Hantu. Mata Wang Yutau saat ini berwarna merah darah, sudah sangat luar biasa marah. Satu demi satu angka dibebankan keluar. Akhirnya, Wang Yugan juga keluar pada akhirnya. Ledakan. Roh-roh jahat tidak memiliki niat untuk membiarkan orang-orang ini pergi. Kelompok-kelompok besar bergegas keluar dari gua Raja Hantu dan terus memburu semua orang. Wang Yutau merasa sangat sedih dan hanya bisa membuat semua orang terus melarikan diri. Tidak tahu berapa lama mereka mengejar mereka, akhirnya tidak ada lagi roh jahat di belakang mereka. Semua orang sepertinya kehabisan energi, jatuh ke tanah, terengah-engah karena udara. Wang Yutau melirik orang-orang yang tersisa, sendi jari-jarinya pecah. Ketika mereka masuk, menghitung dalam panduan, mereka membawa total 17 orang. Tapi sekarang, menghitung dia dan Wang Yugan, hanya ada lima orang yang tersisa. Ini masuk dan keluar benar-benar melumpuhkan 12 orang. Terlepas dari panduan ini, orang-orang keluarga Wang adalah semua elit keluarga Wang. Cukup banyak orang yang semuanya adalah putra dan keponakan Wang Yutau. Di antara mereka, mayoritas semuanya adalah pembangkit tenaga listrik groto mendalam tahap akhir. Bahkan ada beberapa yang groto mendalam tingkat menengah. Perjalanan ini secara langsung memotong setengah elit keluarga Wang. Ye Yuan, jika aku tidak membalas dendam ini, aku, Wang Yutau, lebih rendah dari manusia. Orang tua ini bersumpah ke surga bahwa aku harus menebasmu di Yin Winden ini. Mata Wang Yutau berwarna merah darah, menggertakkan giginya dengan kebencian, sudah sangat membenci Ye Yuan. Dia secara alami tidak akan berpikir bahwa sebenarnya mereka mengejar Ye Yuan selama ini. Eiter Wei, yang lain membunuh anggota keluarga Wang, itu semua kesalahan orang lain. Di dalam gua raja hantu, Chang Liang lima bersaudara sudah lama tercengang dengan takjub. Mereka bertukar pandang, semua dengan ekspresi seperti mereka melihat hantu. BKK, apa yang baru saja kita lihat? Oh penglihatan kami tidak akan gagal, kan? Petik 2. Bagaimana dia melakukannya? Itu adalah seribu roh jahat bintang satu tahap akhir. Hei! Dia sebenarnya bisa memerintahkan roh jahat bintang satu tahap akhir. Petik 2. Chang Liang menatap Ye Yuan yang sedang bermeditasi, tatapannya penuh dengan ketakutan mendalam. Hanya saat ini, apakah mereka menyaksikan kekuatan sejati Ye Yuan? Untuk Ye Yuan ingin membunuh mereka, itu benar-benar semudah membalikkan telapak tangannya. Bab 1330, Roh Jahat Bintang 2. Ye Yang Mulia, sebelumnya, kami telah menghina. Yang Mulia, tolong jangan tersinggung. Chang Liang menangkupkan tinjunya dan berkata dengan hormat. Unggungnya sudah basah oleh keringat dingin, merasakan jantung berdebar karena rasa takut yang tersisa dan bersuka cita dalam hatinya. Untungnya, dia tidak menjadi musuh dengan Ye Yuan. Kalau tidak, mereka bertuju bersaudara, mereka yang mati bukan hanya nomor 3 dan 7. Ketika seribu roh jahat bintang satu tahap akhir mengepung Wang Yutao mereka semua, Chang Liang sedang menonton dari luar. Adegan spektakuler itu membuatnya sulit melupakan seluruh hidupnya. Lupakan tentang hal itu terjadi pada Wang Yutao, bahkan Chang Liang, penonton ini, merasakan kulit kepalanya menggelitik. Tetapi melihat orang-orang keluarga Wang jatuh satu per satu, Chang Liang sangat senang di hatinya. Orang-orang keluarga Wang terlalu sombong, membunuh dua saudaranya tanpa pandang bulu. Melayani mereka dengan benar untuk memiliki akhir seperti ini. Ye Yuan perlahan membuka kedua mata dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak sampai membuat tersinggung, tapi selama kalian tidak memprovokasi Tuan Muda ini, Tuan Muda ini secara alami tidak akan pergi dan menemukan masalah dengan kalian semua. Awalnya, saya ingin membiarkan Anda semua menjalankan kursus Anda sendiri tanpa gangguan dari luar, tetapi melihat perasaan di antara kalian, saudara-saudara berjalan begitu dalam, bersedia untuk saling membantu dengan mengorbankan hidup Anda, itu sebabnya saya bergerak. Petik 2 Dasles terus memantau setiap gerakan dan aksi di sekitarnya. Hal-hal yang terjadi di luar gua Raja Hantu tidak bisa bersembunyi sama sekali darinya. Awalnya berpikir bahwa Yin Win 7 Hero S, orang-orang seraka ini, perasaan antara saudara-saudara itu mungkin sama saja. Tetapi dia tidak berharap bahwa Chang Liang, serta nomor 3 dan nomor 7, sebenarnya sangat loyal. Ye Yuan merasakan dorongan saat ini. Itu sebabnya dia membiarkan mereka masuk. Setelah Dasles menyerap beberapa roh jahat, kondisinya membaik secara bersamaan. Metodenya juga membuat Ye Yuan diam-diam tercengang. Dasles mensimulasikan undulasi dari penyelesaian hebat roh jahat bintang 1 dengan rahasia, memerintahkan roh-roh jahat bintang 1 tahap akhir ini untuk mengepung orang-orang keluarga Wang. Bagi roh jahat bintang 1 tahap akhir, penyelesaian besar roh jahat bintang 1 adalah penguasa mutlak. Roh-roh jahat bintang 1 tidak memiliki kecerdasan. Mereka bertindak sepenuhnya berdasarkan insting mereka sendiri. Oleh karena itu, selama Wang Yu tahu mereka semua berani memasuki Gua Raja Hantu, hasil itu benar-benar akan menyedihkan. Ya, 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 Yang Mulia. Sebelumnya, beberapa dari kami melakukan kebodohan. Keluarga Wang terlalu kuat, beberapa dari kita saudara tidak memiliki harapan untuk membalas dendam sama sekali, itu sebabnya kami akan mengalihkan kebencian kepada Anda. Semoga Yang Mulia mengampuni itu, kata Chang Liang. Ye Yuan meliriknya dan berkata, Jujur, saya juga tidak berpikir bahwa keluarga Wang akan benar-benar tanpa kesadaran. Hanya karena kalian adalah pemandu bagi saya, mereka melampiaskan kemarahan mereka pada kalian semua. Tapi keluarga Wang, tuan muda ini pasti akan membersihkan nama mereka dari kota Jewel Hill. Jika beberapa dari Anda mengikuti saya, akan datang kesempatan untuk membalas dendam untuk saudara-saudara Anda di masa depan. Mata Chang Liang berbinar, dan dia berkata dengan gembira, Agar Yang Mulia bersedia menerima kami, itu adalah kehormatan kami. Beberapa dari kita, saudara, rela menghancurkan otak kita dan mengikuti Yang Mulia sampai mati. Petik 2 Chang Liang memberi isyarat kepada saudara-saudaranya dengan pandangan dan bersujud. Ye Yuan menganggup dan berkata, En, kalian mengikuti tuan muda ini, tuan muda ini secara alami tidak akan membuang kentunganmu. Hanya saja, tuan muda ini tidak bisa mentolerir kesalahan dan pelanggaran apapun. Jika kalian semua masih ingin memiliki ide-ide kotor seperti sebelumnya, jangan salahkan tuan muda ini karena kejam. Chang Liang terkejut dan buru-buru berkata, Jangan berani, jangan berani. Kematian nomor 3 dan nomor 7 mengajarkan perubahan yang sangat dalam pada Chang. Saat ini, satu-satunya harapan Chang adalah secara pribadi membunuh Wang Yu Tao Yang dan membalas dendam untuk nomor 3 dan nomor 7. Ye Yuan baru saja akan membuka mulutnya dan berbicara ketika tiba-tiba, ekspresinya berubah muram. Ekspresi Chang Liang berubah juga, seolah-olah dia sedang ditatap oleh ular berbisa. Di sekitar mereka, serangkaian aura kuat muncul, mengelilingi enam dari mereka di tengah. Dren menyelesaikan roh jahat bintang satu. Yang mulia, ini, apa yang harus dilakukan di sini? Seru Chang Liang. Pertempuran hebat yang sebelumnya akhirnya masih mengejutkan keberadaan yang kuat ini. Sama seperti seniman bela diri manusia, penyelesaian bintang satu yang agung, tingkat roh jahat ini, tidak mudah dihadapi. Tiba-tiba, badai pusaran aneh menyebar dengan Ye Yuan sebagai pusatnya. Roh-roh jahat bintang satu tahap akhir itu tanpa sadar tersedot ke pusaran, akhirnya diserap oleh Ye Yuan. Seribu roh jahat bintang satu tahap akhir tidak memiliki sedikitpun perlawanan, langsung menjadi makanan dasles. Melihat pemandangan ini, mata Chang Liang dan yang lainnya menatap seperti piring lebar. Sementara mengendalikan seribu roh jahat berada di luar jangkauan pemahaman, Ye Yuan benar-benar melahap seribu roh jahat. Ini terlalu mengerikan. Dia, bukankah dia takut memasukkan dirinya sendiri ke kematian? Chang Liang dan yang lainnya sudah berkeliling di sini selama tidak kurang dari beberapa ratus tahun. Tetapi mereka belum pernah melihat seseorang yang berani berurusan dengan roh jahat dengan cara ini. Seniman bela diri biasa, bahkan seniman bela diri groto mendalam yang hebat, tidak berani melahap roh jahat juga. Chang Liang menelan ludahnya, menemukan bahwa Tuhan ini benar-benar terlalu misterius. Keluarga Wang benar-benar menjadi lunak di kepala, itu sebabnya mereka memprovokasi musuh yang menakutkan. Entah bagaimana, Chang Liang tiba-tiba agak bersimpati pada Wang Yutau. Saat ini, lingkungan sekitar memiliki sekitar 20 hingga 30 grand roh bintang satu yang lengkap. Roh-roh jahat yang tampak ganas ini sebenarnya sangat waspada terhadap Ye Yuan pada saat ini. Meskipun mereka mengepung semua orang, mereka semua takut dan tidak maju. Semua roh jahat ini tidak memiliki kecerdasan. Tapi itu justru karena agar mereka samar-samar bisa merasakan jiwa yang menekan teror perul. Ketakutan Naluria semacam ini membuat mereka tidak berani maju. Segudang hal di dunia memperkuat dan menangkal satu sama lain. Roh jahat adalah eksistensi yang sangat kuat bagi seniman bela diri manusia. Tapi Soul Suppressing Pearl adalah musuh bebuyutan mereka. Hanya setelah melihat adegan ini, Chang Liang akhirnya menghela nafas lega di hatinya. Pada saat yang sama, dia juga sangat terkejut. Dalam Yin Winden ini, seniman bela diri manusia semuanya mengambil jalan memutar ketika melihat roh-roh jahat. Tetapi hari ini, dia benar-benar melihat roh-roh jahat merasa takut terhadap manusia. Chang Liang merasa bahwa peristiwa yang terjadi hari ini hanya menumbangkan pandangan dunianya. Melihat Ye Yuan perlahan membuka kedua matanya, Chang Liang tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Yang Mulia, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ye Yuan mengabaikan Chang Liang, tapi tatapannya beralih ke kedalaman gua. Kedalamannya adalah hamparan kegelapan, tidak bisa melihat apapun. Sejak kamu datang, mengapa bersembunyi diam-diam? Ye Yuan berkata dengan dingin. Chang Liang dan yang lainnya tercengang, dengan wajah bingung. Bukankah roh jahat bintang satu tahap akhir sudah keluar? Mungkinkah masih ada orang lain di sini? Saat mereka bertanya-tanya, cahaya hantu muncul dari kedalaman kegelapan. Seorang tokoh perlahan keluar dari kegelapan. Segera, ketika orang ini keluar, Chang Liang lima orang semuanya berdebar tanpa henti. Aura yang kuat membuat mereka tidak bisa bergerak bahkan otot. Orang ini terlalu kuat. Dengan kekuatannya, ingin membunuh mereka berlima mungkin bisa diselesaikan dengan lambayan tangan. Bagaimana bisa ada keberadaan yang begitu kuat di Gua Raja Hantu? Kedatangan itu seorang lelaki, tampak anggun dan ramah-tamah, seperti Tuan Muda yang tampan dan tampan. Angka ini tidak jauh berbeda dengan orang biasa. Tapi melihat dari dekat, seseorang dapat menemukan bahwa tubuhnya agak ilusi, tampak tidak begitu nyata. Kamu, manusia, agak istimewa, kata pria itu sambil tersenyum. Mendengar makna dari kata-katanya, dia sebenarnya bukan manusia. Menghadapi aura kuat pria ini, Ye Yuan tampaknya baik-baik saja. Mendengar itu, dia juga tersenyum dan berkata, aku juga tidak menyangka bahwa di dalam Gua Raja Hantu ini, benar-benar ada roh jahat bintang dua. Juga, oh tidak berpikir bahwa roh jahat bintang dua benar-benar sehalus anda. Petik 2 Terima kasih telah menonton!